Intro Di video kali ini saya akan membahas tentang Pesan Rahasia Soekarno 2023 akhirnya terungkap Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia Yang menjabat pada periode 1945 sampai dengan 1967 Soekarno merupakan tokoh perjuangan yang berperan penting Dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda bersama dengan Muhammad Hatta Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 Begitu pentingnya kedua tokoh bangsa ini Namun kisah Soekarno-Hatta di penghujung hayatnya Tidak seindah jasa-jasanya untuk memerdekakan Indonesia Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Menjadi saksi bisu detik-detik terakhir kehidupan sang proklamator Sang proklamator yang biasa dipanggil Bung Karno Wafat tanpa penghormatan, tanpa penghargaan dari bangsanya Bertahun-tahun sebelum itu Saat Jendral Soeharto menahannya di Wismayaso Soekarno diasingkan dari rakyat yang dicintainya Bahkan keluarganya sekalipun dipersulit untuk menjunguknya Soekarno kemudian wafat di ruangan perawatan RSPHD Gatot Subroto Pada Minggu 21 Juni tahun 1970 Pukul 7 lewat 17 waktu Indonesia bagian Barat Soekarno mengidap komplikasi Ginjal, gagal jantung, sesak nafas, dan rematik Sebelumnya Bung Karno dikucilkan Dan dilarang mengincak kaki di Jakarta Soekarno tinggal di Istana Bogor Kemudian pindah ke Istana Batu tulis Dalam buku lain yang berjudul Insinyur Soekarno Karya Wahyudijaya Bahwa sakit yang dialami Soekarno sejak Agustus 1965 Semakin parah Soekarno kemudian memohon kepada Soeharto Agar diizinkan kembali ke Jakarta Melalui putrinya Rahmawati Setelah mendapatkan izin dari Soeharto Bung Karno akhirnya pindah ke Wismayaso Atau yang sekarang Museum Satria Mandala Dengan status tahanan Pengamanan terhadap sang prokamator Diperketat dengan adanya alat sadap yang dipasang Di setiap sudut rumah Dan tidak ada seorang pun yang boleh menjenguknya Guntur Soekarno Putra harus memikul tanggung jawab yang besar Ketika bapaknya Presiden Soekarno meninggal dunia Guntur Soekarno Putra pun Tidak saja harus menjadi pengadip peran ayah Bagi adik-adiknya Tetapi juga siap menjalankan peran Sebagai anak Bung Karno tertua Selama menjadi putra Bung Karno Pesan yang telah ditanamkan Bung Karno Di otak dan di hati Guntur Pada buku yang ditulis oleh Guntur Yaitu Bung Karno, Bapakku, Kawanku, dan Guruku Diceritakan pesan terakhir tentang Bung Karno Dan setelah itu tidak ada pesan lagi Hingga ayahnya meninggal dunia Pada 21 Juni 1970 Berikut ini adalah pesan terakhir Bung Karno Kepada Guntur Engkau adalah anak sulung Putra Fajar Bapakmu dilahirkan pada waktu Fajar menjingsing Fajar 6 Juni Yang sedang merekah di ujung timur Engkau yang lahir di tahun keberanian Juga menjelang Fajar Tanggal 3 November Pada saat dimana Hegemoni kekuasaan Jepang makin suram Sinarnya tidak seperti halnya bapakmu Engkau pun pantas menyebut terbitnya matahari Jadilah manusia yang pantas Menyambut terbitnya matahari Ingat Yang pantas menyambut terbitnya matahari itu Hanya manusia-manusia abdi Tuhan Manusia-manusia yang bermanfaat Manusia-manusia yang baik Karena itu Jangan cengeng Buktikan kepada setiap orang Yang menatapmu Bahwa engkau memang pantas menjadi Anak sulung Bung Karno Ekspresi sikap guntur Paskah meninggalnya Bung Karno Adalah sikap terbaik Termasuk jika ia memilih Untuk tidak terjun ke gelanggang politik Akan tetapi Dengan sikapnya itulah Kemudian Ia dan adik-adiknya Relatif bisa bertahan hidup Di rezim Soeharto Sebuah rezim yang telah menggulingkan bapaknya Tidak hanya dilengsarkan dari jabatannya Tetapi juga dikucilkan Di Wisma Yasso Tanpa teman Dan tanpa keluarga Soekarno sekarat Pada 16 Juni Tahun 1972 Ia dilarikan dari Wisma Yasso Dan ditempatkan dalam sepetak kamar Dengan penjagaan berlapis Di lorong rumah sakit Kondisi Bung Karno semakin memburuk Setiap harinya Kesedarannya Kian menurun Hingga pada Sabtu 20 Juni 1970 Pukul 8 lebih 30 Waktu Indonesia bagian Barat Bung Karno mengalami koma Keesokan harinya Dr. Mahar Marjono Kemudian menghubungi anak-anak Sang Putra Fajar Dan menyuruhnya Untuk segera datang Di situ terlihat Guntur Sukmawati Guru Rahmawati Hadir di rumah sakit Pada Minggu 21 Juni 1970 Pukul 7 pagi Waktu Indonesia bagian Barat Dr. Mahar membuka pintu Kamar sang prokamator Anak-anaknya langsung menyerbu masuk Ke ruangan perawatan Dan memberondong Dr. Mahar Dengan pertanyaan-pertanyaan Namun Dr. Mahar tidak menjawab Sama sekali Ia hanya menggelengkan Kepalanya Dan pukul 7 lewat 8 pagi Pedugas perawatan mulai mencabut Selang makanan Dan alat bantu pernafasan Dari tubuh Sukarno Anak-anak Sukarno pun Kemudian mengucapkan takbir Melihat kondisi sang ayah Megawati langsung membisikkan kalimat syahadat Ketelinga ayahnya Sebelum kalimat selesai Sukarno hanya mengucapkan Nama sang pencipta Allah, Allah, Allah Bisik Sukarno pelan Nafas terakhirnya Kemudian terdengar suara tangisan pecah Dari ruangan kamar Sukarno Pada pukul 7 lewat 17 pagi Waktu Indonesia bagian barat Prokamator telah menghadap sang pencipta Dan berakhirlah tugas sebagai penyambung lidah rakyat Sebelum wafat Sukarno sempat dijenguk oleh Muhammad Hatta Melihat sahabatnya di rumah sakit Muhammad Hatta tampak penuh kesedihan Sukarno tidak kuasa menahan air mata Ketika melihat sahabatnya datang Ia kemudian membalas sapaan-sapaan sahabatnya Dengan menggunakan bahasa Belanda Yang artinya Senang bertemu denganmu lagi Kemudian saling berjabat tangan Dengan erat yang sangat lama Sambil bergandengan Soekarno dan Hatta mengenang masa-masa keduanya Saat menghadapi masa kolonial Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.